Tidak banyak orang tahu, ini dia tiga tokoh pengibar bendera merah putih pertama pada 17 Agustus 1945. Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaan yang ke-78 setelah sebelumnya mengalami penjajahan yang cukup lama. Pada setiap hari kemerdekaan Indonesia selalu diperingati dengan tradisi upacara peringatan detik-detik proklamasi. Upacara tersebut akan mengibarkan bendera sang saka merah putih seperti yang dilakukan pada 17 Agustus 1945. Pengibaran bendera itu selalu dilakukan oleh muda-mudi Indonesia perwakilan dari setiap daerah. Tiga orang yang mendapat tugas untuk mengibarkan bendera selalu menjadi sorotan tersendiri atas peran yang didapatkan. Hal yang sama juga terjadi saat dilakukannya upacara pertama sebagai bentuk pernyataan kemerdekaan saat itu. Pada tahun 1945, ada tiga orang tokoh yang dipercaya mengibarkan bendera sang saka merah putih yang saat itu dijahit langsung oleh Ibu Negara Pertama Fatmawati. Tiga tokoh itu adalah Latif Hendra Ningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Surastri Karma, SK, Trimurti. Tiga tokoh itu adalah pahlawan yang ikut berperan dalam mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!